Kita akan kembali memantau lagi langsung suasana terkini di Surabaya dan nanti juga ada rekan kami Arga Dumadi dari Solo yang juga memantau suasana Nobar di sana. Goldi sempat terputus tadi silahkan boleh dilanjutkan bagaimana update terkini di sana. Terima kasih. Bahkan untuk nonton bareng laga di Piala Asia antara Indonesia melawan Uzbekistan. Kemudian juga beberapa warga yang kami wawancarai tadi juga berkeinginan agar Indonesia hari ini bisa menang sehingga mendapatkan tiket untuk lolos ke final dan juga tiket untuk mendapatkan slot di Olimpia de Paris 2024. Selain itu juga ada beberapa keluarga dari pemain yang datang juga Agita dan juga Pemirsa. Dan mereka juga sama-sama dengan jajaran Forkopimda dari Surabaya ini ikut menyaksikan laga antara Indonesia dan juga Uzbekistan. Kemudian juga rangkaian acara selain nonton bareng yang digelar pada pukul 9 malam. Sejak pukul setengah tujuh tadi para supporter maupun masyarakat Surabaya ini berbonong-bonong datang karena selain dari nonton bareng ada juga live musik, ada juga pembagian doorpress. Kemudian juga dari pemerintah kota Surabaya ini menyediakan kupon gratis yang disediakan untuk beberapa penonton yang datang duluan untuk membeli makanan karena disediakan UMKM makanan asli Surabaya di lokasi ini. Bisa dilihat tadi juga kami mengambil gambar dari atas ini animo masyarakat Surabaya sangat tinggi Agita dan juga Pemirsa. Dan ini tentu mendoakan dan juga mendukung timnas kita, timnas Indonesia Under-23 agar bisa menang melawan timnas Uzbekistan. Kemudian juga tadi sempat ada sesi tanya-jawab kami bersama beberapa supporter yang membawa atribut seperti DRAM, kemudian JRC Timnas. Ini mengharapkan sosok-sosok asli gemblengan di Surabaya seperti Rizky Rido maupun Marcelino dan juga keeper dari Persebaya Surabaya yaitu Hernando. Ini dapat bermain bagus dan juga berharap striker di Indonesia walaupun Rafael Strug tidak bisa main namun juga ada Sananta, ada Hoki maupun Witan dan juga Marcelino diharapkan dapat membuat gol sehingga mengukuhkan kemenangan Indonesia atas Uzbekistan. Kemudian juga bisa dilihat ini animo masyarakat. Oke, dapat dilihat suasana yang sangat meriah di Surabaya dan selanjutnya kita akan menuju Arga Numadi yang berada di Solo, Jawa Tengah. Arga, silakan. Ya Agita dan Pemirsa mungkin sayup-sayup Anda mendengarkan suara-suara-suara dari para pendukung timnas Indonesia yang berada di Solo, Jawa Tengah ini. Karena di belakang saya ini tidak hanya ratusan bahkan mungkin ada ribuan warga Solo Raya berkumpul tepatnya adalah di kawasan Balai Kota Surakarta yaitu di Jalan Jenderal Sudirman untuk menyaksikan aksi dari timnas ini melawan Uzbekistan dalam Piala U23 ini Pemirsa. Dan tentu saja memang untuk di lokasi ini sendiri mengingat bahwa lokasi yang digunakan ini adalah di tengah jalan raya yang mana ditempatkan juga adanya videotron ataupun juga cahayaan screen begitu. Di mana warga jadi bisa menyaksikan dengan antusias. Maka di lokasi ini ditutup sementara lalu lintasnya. Tepatnya adalah sejak pukul 8 pagi tadi. Maksud kami 8 malam tadi. Hingga kemudian akan ditutup menjelang tengah malam nanti. Ingat bahwa lokasi ini menjadi pusat dari warga Solo Raya menyaksikan aksi dari timnas Indonesia. Dan sebenarnya untuk di lokasi ini sendiri ini bukan kali pertama diadakan Nobar begitu. Karena memang sejak awal Piala Asia untuk U23 ini dikeluar setiap kali timnas ini beraksi maka di lokasi ini selalu diadakan acara Nobar. Namun memang tampaknya ini semakin menjelang ke final. Tepatnya adalah malam ini di semifinal ini juga menunjukkan adanya peningkatan keramaian. Terlebih memang di lokasi ini juga dimanfaatkan oleh UMKM. UMKM setempat mereka berjualan. Tentu saja ini juga menjadi sumber penghasilan mereka juga. Dan dapat anda saksikan di layar kaca anda. Ini yang mereka berdesak-desakan bagi itu pemirsa untuk menyaksikan aksi dari timnas Indonesia berlaga pada malam hari ini. Bahkan di antara mereka kami melihat ada juga tadi yang membawa kembang api. Di mana kembang api ini dinyalakan di tengah-tengah acara nonton bareng ini. Sehingga membuat acara nonton bareng ini menjadi semakin meriah. Dan ini setiap kali ada pemain Indonesia yang berhasil mengiring bola terlebih. Bila bola ini sudah sampai mendekati gawang lawan ini. Mereka akan berteriak-teriak dan tadi juga mereka begitu atusias untuk meneriakan ya-ya, bernyanyi bersama. Tentu saja untuk menyemangati tim kebanggaan kita, timnas Indonesia dalam beraksi. Ya, surat-surat mereka tambahkan ini tidak akan habis begitu ya. Sampai nanti pertandingan ini selesai sekitar pukul 11 atau setengah 12 malam ini nanti. Dan kami kabarkan kepada anda bahwa di lokasi ini memang sebelumnya tadi, sebelum acara Norbar ini dimulai sudah cukup ramai. Karena memang ada acara lain yaitu acara gelar tari begitu. Berkaitan dengan hari tari dunia begitu. Namun acara ini dilanjutkan dengan acara Norbar sehingga keramaian ini semakin menjadi-jadi. Dan kemudian juga untuk acara Norbar ini sendiri dihadiri juga oleh wali kota Solo yang masih menjabat yaitu Mas Gibran Raka Buming Raka yang juga menjadi wakil presiden terpilih. Dan juga ada Bapak Sandiaga Uno yang turut hadir. Beliau-beliau ini hadir tadi dari acara nari kemudian juga berlanjut ke acara nonton barang ini. Dan kami kabarkan kepada anda bahwa warga Solo Raya untuk kawasan di Jalan Jenderal Sudirman ini ditutup hingga pukul setengah 12 atau 12 malam nanti. Dan untuk itu memang arus jalan ke lokasi ini dialihkan. Dan ada beberapa titik yang menjadi kantong parkir. Bila memang anda masih ingin merasakan euforia nonton barang di sini bisa saja hadir kali ini dan langsung memarketkan kendaraan anda di sejumlah kantong parkir yang disiapkan. Di antaranya adalah di Benteng Vastenburg. Dan juga kami kabarkan kepada anda bahwa imbauan dari kepolisian setempat sendiri meminta agar masyarakat tidak melakukan konvoy dan juga memakai kendaraan ini yang sesuai dengan standar. Untuk sementara demikian kembali ke Jakarta.